Banyak yang mungkin mengira bahwa Amerika Selatan sama dengan Amerika Latin. Kedua istilah tersebut sebenarnya berbeda. Amerika Selatan merujuk pada wilayah di benua Amerika yang berada di bagian selatan. Dari segi wilayah, benua Amerika sendiri terbagi atas dua subkawasan, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Lalu, apa itu Amerika Latin? Amerika Latin merujuk pada wilayah budaya di Amerika yang menggunakan bahasa Roman yang berasal dari bahasa Latin seperti bahasa Spanyol, Portugis, dan Perancis. Mari kita simak lebih jelas tentang apa itu Amerika Selatan dan Amerika Latin. Amerika Selatan merupakan wilayah yang terdiri dari 12 hingga 14 negara yang berada di bagian selatan benua Amerika. Wilayahnya berbatasan dengan terusan Panama di barat laut, samudera pasifik di barat, samudera Atlantik, Amerika Utara, dan Laut Karibia di utara dan timur. Negara yang termasuk dalam wilayah Amerika Selatan antara lain Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Columbia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela, Falkland Island, yaitu wilayah Dependency, South Georgia, dan The South Sandwich Island yang merupakan wilayah Dependency juga. Amerika Selatan secara geografis memiliki air terjun tertinggi alami, yaitu Angel Falls di Venezuela. Di sini juga ada sungai terbesar berdasarkan volumenya, yaitu Sungai Amazon. Ada juga wilayah pegunungan terpanjang, yaitu pegunungan Andes, serta wilayah terkering non-kutub, yaitu Gurun Atakama. Sumber daya ala mineral utama di Amerika Selatan, yaitu emas, perak, tembaga, biji besi, timah, dan minyak bumi. Dalam perkembangannya, pengelolaan sumber daya mineral perlu diversifikasi sehingga bisa bersaing secara ekonomi. Brazil merupakan negara terbesar di Amerika Selatan. Negara ini terdiri dari hampir setengah wilayah Amerika Selatan dan mencakup sekitar setengah populasinya. Negara lainnya dibagi menjadi empat subkawasan, yaitu negara bagian Andean, Caribbean South America, The Guyanus, dan Southern Cone. Secara fisiografis, Amerika Selatan juga mencakup pulau-pulau terdekat seperti Dutch Abyss Island, yang merupakan Aruba, Bonaire, dan Kurakao, Kepulauan Trinidad dan Tobago, State of Nueva Esparta, dan Federal Dependencies of Venezuela yang berada di utara Amerika Selatan. Namun dari segi geopolitik, semua negara kepulauan dan wilayah di Karibia termasuk dalam subkawasan Amerika Utara. Kebalikannya, Pulau Aves dan Archipelago of San Andreas secara politik menjadi bagian Amerika Selatan, namun secara fisiografis berada di Amerika Utara. Salah satu peradaban paling awal di Amerika Selatan berada di Norte Chico, di pusat pesisir Parvian. Menumen Norte Chico sezaman dengan Piramida Mesir Kuno. Peradaban selanjutnya yaitu Chauvin pada 900 sebelum Masehi. Artefak di ketinggian 3.177 meter ditemukan di Peru Modern bernama Chauvin de Huantar. Amerika Selatan juga menghadapi kolonialisme dari Eropa. Pada 1494, Portugal dan Spanyol menandatangani Triti of Tordesias. Pada perjanjian tersebut menyebutkan bahwa semua tanah di luar Eropa secara eksklusif dikuasai kedua negara tersebut atau duopoli. Perjanjian tersebut mengembangkan garis imajiner dari utara ke selatan. Semua tanah atau pulau di bagian barat garis dimiliki oleh Spanyol dan semua tanah di bagian timur dimiliki oleh Portugal. Pengukuran yang akurat tidak dimungkinkan saat itu. Ini menyebabkan munculnya ekspansi Portugis di Brazil. Setelah kolonisasi yang berlangsung lama, terjadi Peninsular War pada 1807 hingga 1814. Ini menyebabkan situasi politik berubah antara koloni Spanyol dan Portugis. Wilayah di Amerika Serikat mulai mencoba untuk membangun negara sendiri. Sebelum terbentuknya negara-negara di Amerika Selatan, perubahan kekuasaan dan keinginan kemerdekaan membuat terjadinya konflik dan peperangan. Bahasa Spanyol dan Portugis menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di Amerika Selatan. Bahasa Spanyol menjadi bahasa resmi di kebanyakan negara, berikut dengan bahasa asli di beberapa negara. Bahasa Portugis menjadi bahasa resmi di Brazil. Negara lain seperti Suriname menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi, sedang di Guyana digunakan bahasa Inggris. Sebenarnya, tidak ada persetujuan universal mengenai istilah Amerika Latin. Konsep dan istilah tersebut muncul pada abad ke-19. Saat ini, negara-negara mulai mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugis. Istilah ini juga dipopularkan di Perancis pada 1860-an, saat kepemimpinan Napoleon ketika. Istilah Amerika Latin merupakan bagian dari usaha untuk menciptakan kekaisaran Perancis di Amerika. Riset menunjukkan bahwa ide bagian dari Amerika memiliki budaya dan bahasa yang berhubungan dengan budaya Roman muncul pada 1830-an. Di dalam tulisan sensimonian Michael Chevalier, ia mendalilkan bahwa bagian dari Amerika yang dihuni oleh orang dengan ras Latin. Sejarawan John Lady Fallon menyatakan, asal dari istilah Latin Amerika dari okupasi Perancis atas Meksiko. Ia menyatakan bahwa imperialisme Perancis menggunakan konsep Latin Amerika sebagai cara menghadapi imperialisme Inggris. Namun, sejarawan Amerika Latin yaitu Arturo Ardao dan Shillian Miguel Roas menemukan bahwa istilah Amerika Latin ada sebelum penjajahan Perancis. Istilah Latin Amerika disebutkan telah digunakan pada 1856 oleh orang Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang memprotes ekspansi Amerika Selatan di belahan Bumi Selatan. Berikut ini definisi kontemporer dari Amerika Latin. Amerika Latin merupakan sinonim dari Ibero-America, kecuali wilayah berbahasa Belanda, Perancis, dan Inggris. Amerika Latin merupakan kumpulan negara di Amerika yang menggunakan bahasa Roman, sebuah bahasa yang berasal dari Latin, yaitu bahasa Sepanyol, Portugis, Perancis, atau bahasa Kreol dari tiga bahasa tersebut. Jadi ini termasuk Meksiko, sebagian besar Amerika Tengah, Amerika Selatan, Karibia, Kuba, Republik Dominika, dan Haiti. Amerika Latin kadang digunakan secara luas untuk merujuk semua Amerika yang berada di selatan dari Amerika Serikat. Secara umum, berikut beberapa negara yang termasuk dalam Amerika Latin. Argentina Perbedaan antara Amerika Latin dan Anglo-Amerika, yaitu konvensi didasari pada bahasa utama di Amerika. Ini membedakan negara berbahasa Roman dan berbahasa Inggris, meskipun tidak ada daerah yang homogen secara budaya atau bahasa. Istilah tersebut sebenarnya juga menimbulkan kontroversi. Sejarawan Maurizio Tenorio Triu, mengungkapkan bahwa gagasan Amerika Latin seharusnya menghilang dengan usahanya teori rasial. Namun tak mudah untuk menghilangkan yang sebenarnya tidak bisa dikatakan ada. Jadi, istilah ini akan tetap ada dan ini penting. Jadi, Amerika Selatan secara umum lebih jelas karena merupakan subkawasan dengan beberapa negara yang lokasinya berada di selatan benua Amerika. Sedangkan istilah Amerika Latin lebih merujuk pada negara dengan bahasa-bahasa Roman.